Polisi menangkap dan menetapkan komika Viko Fahriza sebagai tersangka terkait dengan kasus narkoba. Setelah ditapilkan ke awal media, Viko Fahriza tak kuasa menahan tangisnya. Tangisnya semakin kencang terdengar saat ia akan kembali dimasukkan ke dalam sel. Viko Fahriza tampil ke publik dalam konferensi persi yang digelar oleh Polda Metro Jaya di gedung di Tres Narkoba Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari. Dikutip dari Warta Kota Live, mulanya Viko yang mengenakan baju tahanan oranye. Tampak diiringi dua aparat kepolisian. Tak berapa lama setelah ditampilkan, Viko tampak emosional dan menangis. Saat dikembalikan ke sel tahanan, Viko semakin tak kuasa menahan tangisnya bahkan terdengar histeris. Kabupat Umas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan menerangkan, Viko ditakap di kediamannya di pancoran Masjidepok, Jawa Barat pada kabus 13 Januari segera pukul 10 pagi. Viko ditakap terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis. Terkait barang bukti, polisi mengamankan ganja seberat 1,45 gram, serta satu bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan ganja. Berdasarkan tes urin, Viko dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Saat ini Viko sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Ia pun terancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Penangkapan Viko tak berselang lama dari musisi sekaligus aktor Ardito Pramono. Ardito sendiri ditangkap pada Rabu 12 Januari dini hari terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Pembangunan narkotika jenis tembakau. Sintetis. Pengungkapan ini dilakukan oleh Subit 3, Direkturat Narkoba Poldani Pergaya, Bapak Pimpinan Kasus D3, AKBP Hakmal. Adapun waktu dan juga tempat kejadian kemungkatan, ini pada hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022, kurang lebih kutu 18-15 waktu Nisa Tarak, bertempat di rumah tinggal yang beralamat di jalan ini. Istiqomah, Blok B, Kelurahan Merangkapan, Kecamatan Tancoramas, Kota Depok. Adapun yang kita amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini adalah Saudara Piko Fahriza atau FF yang persangkutan merupakan Fafri Tidur terutama berkecimpung di bidang Sten Afkom ini. Terlaku membeli terbakau sintetis ini ya dari media sosial kemudian mengkonsumsinya sendiri dengan alasan karena yang... Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!